Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan mereview mobil dengan format yang berbeda, yaitu format virtual. Mobil yang akan kita review juga menarik karena diruncurkannya kemarin, tanggal 16 Desember tahun 2020. Mobilnya adalah mobil ini. And reach the unmatched. Because without compromise, everything can be remarkable. Nah, kurang lebih seperti itu cuplikannya, dan ini tampilan depan dan belakangnya. Kemarin, Hyundai Motor Indonesia resmi menjual SUV terbesar sekaligus menjadi mobil Korea termahal di Indonesia. Saat ini, yaitu Hyundai Palisade. Dan di negara ini juga, menjadi salah satu negara pertama yang mendapatkan versi setir kanan selain Australia. Dan ini menjadi mobil ketiga Hyundai yang dilaunching setelah Kona Elektrik dan Ioniq Elektrik kemarin itu ya. Oke, untuk tampilan depannya, dia memiliki grill light reflective radiator grill chrome. Dan dia tentu chrome grillnya ya. Ada emblem Hyundai di tengah situ. Dan untuk lampu, dia dibagi dua layer. Untuk lampu atas itu, dia lampu sen dan lampu DRL. Dan yang di bawah itu lampu utamanya. Serta ada tiga buah LED projector. Yang dua di atas itu lampu dekat. Dan satu di bawahnya itu lampu jauh ya. Bukan fog lamp. Ternyata mobil ini tidak ada fog lamp. Dan di sebelahnya, yang agak ke tengah itu tetap DRL dan lampu kecil. Di bawahnya lagi, dia ada terlihat di situ corner sensor atau sensor parkir depan. Di bawah sensor parkir depan, dia ada underguard warna silver. Dan kita bisa lihat di situ spionnya unik ya. Dia ada sen LED, tapi sen LED-nya itu ada dua. Seperti ini tampilannya. Dan kelihatan di situ, dia ada sunroof serta roof rack. Untuk mesin, Hyundai Palisada ini menggunakan mesin yang sama dengan Hyundai Santa Fe. Yakni 2200 cc turbo diesel dengan output tenaga 200 PS dengan torsi 441 Nm. Dan untuk tipe penggerak, ada tipe prone wheel drive dan ada tipe all wheel drive. Untuk varian termahalnya. Untuk jenis transmisi, dia menggunakan transmisi automatic 8 speed. Tipe bioware. Dan dia juga dapat drive mode, multitrain mode, dan HT rack untuk tipe all wheel drive. Dan ini layout dari cover mesinnya. Dia tentunya CRDI diesel 16 valve. Di sini terlihat ya, kap mesin dia sudah hidrolik, sudah dicat, dan sudah ada peredam. Untuk kuiper, sayangnya dia belum menggunakan frameless ataupun hybrid. Dia masih pakai besi biasa. Seperti mobil-mobil Korea ya, yang ada di Indonesia seperti itu. Untuk desain sampingnya, dia terlihat lebih mengotak. Jadi seperti Cadillac Escalade. Ada window line chrome yang melintang dari kaca ke kaca sampai ke pilar C. Dia handle juga sudah chrome, ada overpender. Dan untuk side marker di samping itu, nggak ada ya untuk spek Indonesia. Di bawah juga dia nggak ada apa-apa. Cuma terlihat di sini pelak 20 incinya itu mengebantu banget. Jadi mobil ini terlihat lebih gagah. Dan keempat, tramnya tentunya sudah cakram. Tadi safety sudah lengkap ya. Ada roof rack. Dan terlihat di sini, untuk spek Indonesia itu dapatnya antena short pull ya. Belum shark pin ataupun printed glass antena. Dan untuk desain belakangnya Hyundai Palisade ini, dia memang bukan selera semua orang ya. Dari atas, dia ada rear apple spoiler dengan high-mount stop lamp. Ada rear defogger, ada rear wiper. Di bawah wiper ada emblem Hyundai. Dan di bawah emblem Hyundai ada emblem Palisade. Dan harusnya, untuk spek Indonesia, dia ada emblem 2.2D. 2D, itu diesel. Dan untuk bahas lampu stop lampnya, dia sudah LED bar. Ketika lampu rem dinyalakan, dia seperti ini bentuknya. Dan dia ada LED kotak-kotak ketika di rem ya. Di bawah LED kotak-kotak, dia ada lampu shine yang sudah LED. Dan sebelah stop lamp, dia ada chrome. Sepertinya itu chrome. Ada kamera mundur. Dan sepertinya lampu platonur masih bohlam. Dan lampu mundurnya ada di bawah. Di tengah-tengah reflektor. Dan untuk di tengahnya, dia ada rear fog lamp. Serta di sini sudah ada muffler, dual muffler di sisi kanan. Dan di sana juga ada underguard, warna silver. Dan untuk suspensinya, dia kelihatan ya, dari belakang sini dia sudah independent. Tentunya mobil semahal ini kan, kalau belum independent itu keterlaluan banget. Dan untuk spek Indonesia, dia dapat smart power tailgate atau power backdoor. Tanpa disentuh, dia bisa kebuka ya. Tinggal nunggu selama beberapa detik lalu dia kebuka. Seperti Kia Grand Sedona. Dan di Indonesia, Hyundai Palisade ada 2 trim. Yaitu trim Palisade Prime dan trim Palisade Signature. Signature pun dibagi 2 lagi ya. Yakni 2WD dan AWD. Dan ini untuk tipe Prime-nya seperti ini ya. Dia desainnya simple. Dan pelaknya terlihat lebih kecil karena dia 18 inci. Dan yang ini tipe Signature. Dan tipe Signature ini tentulah lebih full spec dan terlihat lebih padat ya. Dan ini tipe Prime. Dia mendapatkan pelak 18 inci, tuton polis, palang kipas ya. Dia beda 2 inci dengan tipe tertinggi. Dia sudah mendapatkan lampu projector sama kayak tipe Signature. Dan dia beda di desain grill. Dia grillnya warna silver. Dia nggak ada krum-krumnya ya. Dan juga dia tetap dapat LED bar. Dan spion juga dia tetap ada send LED. Ada audio string switch. Spidometer dia tampilannya beda. Dan dia tetap dapat electric seat ya. Dengan memory seat kalau nggak salah. Dan dia dapat composition mirror. Dan ini untuk tipe Signature. Dia mendapatkan pelak 20 inci dengan palang bintang ya. Dia grillnya pun berbeda. Dia ada chrome light reflective chrome radiator grill namanya. Dia ada corner sensor. Ada dual sunroof. Tapi untuk varian frame juga dia dapat sunroof. Tapi sunroofnya 1. Dia dapat rear fog lamp. Dapat memory seat 2 slot. Dan dia speedometernya digital. Dan bagus ya. Full TFT 7 inci. Dia untuk pengaturan AC triple zone. Dan dia dapat heater seat. Di keempat baris joknya. Dan masuklah kita ke bagian interiornya. Untuk dia setir tentunya sudah dilapis kulit. Ladder wrap steering wheel. Dia ada accent filter. Ada emblem Hyundai. Ada audio string switch di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan ada cruise control ya. Di situ juga speedometer dari tertera sudah dijelaskan. Dia 7 inci. Head unit dia dapatnya 8 inci. Head unitnya itu lebih kecil. Jadi nggak lebar. Kayak spek luar. Di bawah head unit dia ada kisi AC. Dengan kisi-kisi krum. Dia ada hazard. Ada beberapa tombol. Ada pengaturan AC. Yang triple zone untuk tipe signature. Dia ada knob putaran-putaran itu. Nanti saya jelaskan. Dan transmisinya dia sedang model pencet-pencet ya. Kayak beberapa manufaktur mobil. Dan dia kombinasi warnanya itu beige. Dan ada wood panel. Jadi dia beda-beda warnanya ya. Dashboardnya dia ada aluminium brush di bawah AC. Dia tentunya laci sudah sope pening ya. Di situ. Dan untuk sisi kanan setir. Itu yang di bawah dia ada headlamp leveling. Ada dimmer terang redup cahain instrumen kabin. Ada blind spot monitoring. Ada vehicle stability control. Ada parking brake. Dan ada power backdoor ya. Dan ini perbedaan layout dari dashboard versi Indonesia dan versi luar negeri yang full spec ya. Ternyata Indonesia non-full spec. Dan ini adalah tampilan speedometer kedua buah trim. Yang atas itu TFT 7 inci. Untuk tipe signature yang jauh lebih lengkap fiturnya dibanding yang bawah yang masih 3,5 inch. Tipe prime. Dan ini head unitnya yang sudah 8 inci. Di situ tertera ada tanggal, jam. Dan dia ada pengantaran radio. Ada menu. Tentunya sudah lengkap dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Tentunya ya. Bluetooth apa lagi. Cuma sayangnya ini dia kurang wide jadi terlihat lebih kecil dan minimalis. Untuk transmisinya, dia model pencet. Di situ tertera ya. Ada R, N, D, dan P. Dia 8 speed. Auto shift by wear. Dia ada auto hold. Dan dia ada drive mode ya. Drive mode-nya itu seperti ini. Untuk terrain mode, dia hanya ada di tipe all-wheel drive. Dan itu kelihatan ada gambar kursi itu gitu. Untuk heater seat ya. Di jog baris pertama dan baris kedua. Dan ini jog-nya dia sudah captain seat. Ada armrest ya. Di tengah. Dan dia jadinya wall-thru cabin sampai baris ketiga. Jadi baris ketiga diisi 3 orang. Untuk akses baris ketiga, dia ada tombol di kursi. Dan itu untuk one-touch sliding seat. Seperti R3. Dan di Indonesia sendiri, palis set ini dijual dengan opsi 6 airbag. Dan itu ya tertera. Ini layout dari atasnya. Hyundai Palisade dijual dengan 4 varian warna. Yaitu white cream color. Dan ini untuk varian warna interiornya ya. Kalian bisa baca sendiri. Moonlight cloud color. Dan di Indonesia sendiri, dia dapat 3 trim. Yaitu tipe prime two-wheel drive dijual dengan harga Rp 777 juta. Signature two-wheel drive dijual dengan harga Rp 888 juta. Dan signature all-wheel drive dijual dengan harga Rp 1.078 juta. Karena pajak di Indonesia itu mobil 4 roda atau all-wheel drive itu sangat mahal. Jadi dia berkali-kali lipat pajaknya ya. Dan apakah ini worth it? Jawabannya jika kalian ini mengambil tipe terendah, ini worth it. Jika kalian mengambil tipe tengah, ambillah Mazda CX-9. Oke, sekian dulu review. Singkat mengenai Hyundai Palisade. Jika kalian suka dengan video ini, like, komen, dan subscribe. Selamat menonton kembali. Enjoy! Selamat menonton!